Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaru yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Adalah Hui King Hui Lelaki 79 tahun ini sedang mengantri untuk divaksin Covid-19 Kakek Hui datang diantar anak dan istrinya Meski harus menggunakan kursi roda Ia tetap antusias mendatangi lokasi vaksinasi yang digelar Ikatan Wanita Tionghoa Indonesia di Salah Setumol di Makassar Usai menjalani screening, ia dinyatakan sehat dan layak menjadi penerima vaksin Covid-19 Kakek Hui tidak sendiri Ia bersama puluhan lansia lainnya Antusias menjalani vaksinasi dosis pertama, vaksin Covid-19 Ia siap divaksin agar bisa menjaga diri dan keluarganya Agar terhindar dari penyebaran Covid-19 Dan ini yang pertama atau kedua, Opa? Dua Ini yang kedua Kenapa, Opa di usia senja ini mau divaksin dan mau rela berkendara ke sini, Opa? Benar kunjungan pemerintah, harus divaksin, kalau bisa Sepenting apa menurut Opa vaksin itu? Ikatan Wanita Tionghoa sendiri menyiapkan 200 dosis vaksin khusus lansia. Ini dilakukan untuk membantu pemerintah kota Makassar demi menyukseskan program vaksinasi dan mengurangi resiko terpapar COVID-19. Bagi anak-anaknya itu sangat senang karena lansia sekarang sudah diberikan vaksin berarti mereka kita dapat memutus semata rantai COVID-19 ini. Bagi para lansia, program vaksinasi gratis disambut baik. Ia pun mengajak warga Makassar yang lain untuk mau divaksin. Terlebih, vaksinasi akan membantu meningkatkan imun tubuh. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.